Hantu wanita berambut putih jilid sebelas tamat. Mendengar begitu, It Heng jadi sangat gusar. Jangan cerwet dia membentak. Jika aku kalah, akan aku serahkan kepalaku. Tian Leong tertawa terbahak-bahak. Bagus katanya. Kata-katamu merupakan janji, saudara-saudara menjadi saksinya. Hayo, ambil dua cawan arak. Beberapa muridnya segera bawa dua cawan besar arak. Jangan buang tempo. Minum arak segala kata It Heng. Di sini ada peraturan, bahwa orang yang mau mati harus lebih dahulu minum secawan arak, kata Tian Leong. Aku dengar, di Koan Lowe juga ada peraturan, bahwa orang perantayan yang mau menjalankan hukuman mati harus lebih dahulu diberikan tiga cawan arak. Dalam pertempuran antara kau dan aku, salah satu mesti binasa. Maka itu, kita masing-masing baiklah minum dahulu secawan arak. It Heng jadi sangat gusar. Dia jumput satu cawan dan timpukan ke arah Tian Leong. Pada saat yang sama, Tian Leong juga jumput cawan yang lain dan timpukan ke arah lawannya. It Heng kumpulkan tenaganya di telapakan tangannya. Sambil mendorong, dia loncat untuk menangkap cawan itu, dan araknya tidak tumpah barang setetes, dan kemudian minum kering isinya. Dengan perlihatkan kepandainya itu, It Heng anggap tentu orang akan sambut dengan tampik sorak. Tapi tak diduga, sedikit. Sambutan pun tidak terdengar, sehingga dia merasa jengah sendiri. Di lain pihak, Tian Leong panjangkan lehernya dan tiup cawan itu yang lantas mumbul ke atas. Di udara cawan itu miring sedikit, dan arak mengucur turun. Tian Leong segera pentang mulutnya buat tanggapi arak itu. Sesudah minum habis, Tian Leong usap mulutnya sambil berkata, sungguh enak. Wangi. Harum baunya. Kepandain yang istimewa itu disambut oleh hadirin dengan sorak-sorai yang ramai sekali. It Heng terkejut. Ternyata kepandainya Tian Leong jauh lebih tinggi dari suteinya dan juga lebih tinggi dari kepandainya sendiri. Tian Leong kelihatannya merasa bangga sekali. Kita berdua adalah pemimpin dari satu pei, katanya sambil tersenyum. Mengadu kepandainya dengan gunakan kaki dan tangan, aku anggap agak kurang cocok dengan derajat kita. Maka itu, lebih baik kita adu kepandainya secara bun, secara halus. Bagaimana tanya It Heng? Aku duduk di atas panggung. Kau pukul aku tiga kali, tanpa dibalas. Jika kau dapat membuat aku jatuh, kau menang, kata Tian Leong. Dilihat sepintas lalu, care ini sangat menguntungkan It Heng. Tapi sebenarnya tidak begitu. Dengan usulnya itu, Tian Leong sebenarnya pasang jebakan. Barusan, waktu menjajal dengan menggunakan cawan arak, Tian Leong tahu tenaga dalamnya It Heng masih kalah dengan tenaganya sendiri. Tapi, dia juga mengetahui bahwa It Heng mempunyai ilmu pedang yang liahai sekali. Meskipun dia percaya bahwa pada akhirnya dia akan dapat menjatuhkan lawannya, tapi masih memerlukan juga satu pertempuran dari ratusan jurus. Memikir begitu, dia ambil putusan buat ajukan usulnya itu. Care itu, bukan saja lebih mudah, tapi juga lebih gemilang kelihatannya. Di lain pihak, It Heng tahu, dia tidak akan dapat menangkan Tian Leong dalam satu pertempuran. Sekarang, secara temberang Tian Leong ajukan usul begitu. It Heng anggap, itulah satu-satunya pengharapan buat mendapat kemenangan. Dia sama sekali tidak percaya Tian Leong akan dapat tahan pukulannya sampai tiga kali, dan dia lantas saja menyetujui. Tian Leong lantas saja loncat naik dan bersilah di atas panggung, sambil pelembungkan perutnya. Butong Chiang Bun, aku tunggu pengajaranmu, kata dia sambil tertawa terbahak-bahak. It Heng juga lantas loncat ke atas. Sesudah kumpulkan seantro tenaganya, seperti kilat dia menjotos perutnya Tian Leong. Begitu kepalanya menempel pada perutnya Tian Leong, It Heng jadi terkesiap. Perut itu empuk seperti kapas dan mempunyai tenaga menyedot yang sangat besar, sehingga kepalanya seperti lengket pada perutnya Tian Leong. Buru-buru It Heng kendorkan tenaga dalamnya dan kepalanya mengikuti sedotan itu. Kemudian, dengan kecepatan kilat, seperti lindung, kepalanya melejit dari kulit perutnya Tian Leong. Melihat lawannya dapat loloskan diri dari sedotannya yang lihai, Tian Leong jadi sedikit terkejut. Tapi lekas juga dia tertawa. Pukulan pertama, hayo lagi, hayo lagi dia berseru. Sementara itu, sorak-sorak yang riuh terdengar di bawah panggung. Sesudah berpikir sebentar, It Heng maju setindak. Begitu datang cukup dekat, tangannya menyapu. Ini kali dia tidak pukul perut, tapi mukanya Tian Leong. It Heng anggap, biar tenaga dalamnya Tian Leong bagaimana tinggi juga, dia tidak nanti bisa latih kekuatannya sampai ke bagian muka. Buk Tian Leong benar-benar tanggapi kepalan It Heng dengan mukanya. It Heng mundur sempoyongan tiga tindak dan hampir saja jatuh ke bawah panggung. Kepalanya seperti juga memukul papan besi sehingga dirasakan sakit sekali. Tian Leong juga kena goncangan keras, sehingga duduknya bergeser ke belakang. Ini kali Tian Leong kembali dapat kemenangan, karena sudah berjanji, dia baru kalah kalau It Heng dapat memukul dia jatuh ke bawah panggung. Orang-orang yang menonton bersorak-sorak lebih hebat lagi daripada tadi. Nah, sekarang tinggal sekali lagi, kata Tian Leong sambil tertawa. Jika kali ini kau tidak dapat memukul aku jatuh ke bawah, kau harus jadi muridku, atau serahkan kepalamu. It Heng bingung. Dia sama sekali tidak duga, tenaga dalamnya Tian Leong sedemikian tinggi. Dia angkat tangannya dengan penuh kesangsian. Dia sanksi bagian mana yang harus dipukulnya. Melihat kesangsian orang, Tian Leong jadi tidak sabaran. Apakah kau takut mampus dia membentak? Hayo, lekas. Mendadak di bagian belakang Hong Seipok dengaran suara ribut. Siapa yang bikin ribut? Pergi lihat Seng Chi yang inggo membentak. Waktu itu, dalam suasana yang demikian tegang, semua orang tidak perhatikan suara itu. Semua metu ditujukan ke atas panggung untuk menyaksikan pukulan yang penghabisan. Dan pada saat itulah, tiba-tiba terdengar satu suara tertawa yang sangat panjang, dibarengi dengan serabutannya banyak orang. Hatinya It Heng meluap dengan kegirangan. Lian Chie Chie dia berseru. Berbareng dengan itu, tangannya menyapu ke arah pinggangnya Tian Leong. Pada saat It Heng turunkan tungaunya Rian Leong merasakan keliwukung tilit kesemutan, dan begitu kena pukulan, tubuhnya yang tinggi besar segera ambruk jatuh kr bawah. Hatinya Tian Leong heran sekali dia merasa telah diserang secara gelap, tapi dia tidak mengetahui serangan apa adanya itu. Bahwa seorang pemimpin sebagai dia sampai kena diserang secara gelap tanpa mengetahui, adalah satu kejadian yang sangat memalukan. Dengan cepat dia bangun berdiri. Seorang wanita, yang rambutnya putih sedang mendatangi seperti terbang dengan tangan mengebas-ngebaskan sebatang pedang yang tajam. Di mana saja pedangnya berkelebat, di situ tentu terdengar teriakan ngeri dan robohnya tubuh manusia. Dalam tempo, sekejap, wanita itu sudah tiba di tengah-tengah gelanggang dan orang-orang lari berserabutan dengan hati ketakutan. Inilah Pak Hoat Molly Seng Chiang Goh berseru. Bersama belasan orang yang berkepandaian tinggi, dia segera cabut senjatanya dan maju ke depan buat rintangi Gio Kloset. Di belakangnya Gio Kloset kelihatan muncul seorang pendeta yang mencekal pedang, yang begitu datang dekat, lantas membentak, Tian Leong pendeta siluman. Bangsat Tua Ho Goh Antiong. Rasakan pedangku. Orang itu tidak lain daripada Pek Sik Tuo Jin. Melihat ayahnya, Holok Hoa jadi sangat girang dan memanggil dengan sekuat suara, Ayah Tua It Heng sudah turun dari atas panggung dan sambil menarik tangannya Holok Hoa, dia berkata, jangan maju. Dengan datangnya Gio Kloset, kita pasti bisa keluar dari tempat ini. Datangnya Gio Kloset di Hong Seipo adalah buntut dari pertemuannya dengan It Heng dan Holok Hoa pada malam itu. Mengetahui bahwa Pek Sik kena ditawan. Gio Kloset segera pergi menyelidiki. Dari penyelidikannya itu, dia mendapat tahu, bahwa Seng Chi Yang Engkau dan Tian Leong Siang Jin telah mengumpulkan orang untuk memusuhi dia, sedang ditangkapnya Pek Sik Tuo Jin. Cuma merupakan satu umpan buat pancing padanya. Gio Kloset jadi sangat gusar. Meskipun dia merasa sangat mendongkol terhadap Pek Sik, tapi ini kali dia mesti menolongnya. Di samping itu, dia juga tahu, bahwa pada tanggal 7 bulan 7 It Heng telah dijanjikan untuk datang di Hong Seipo. Hatinya Gio Kloset sangat sakit, tapi dia tidak tega melihat It Heng antarkan jiwanya. Maka itu, waktu tadi It Heng dan Lok Hoa sedang bertempur, diam-diam dia pergi ke belakang buat tolongi Pek Sik Tuo Jin. Dengan andaikan ilmu entengkan tubuhnya yang sangat tinggi dan juga karena semua orang sedang memusatkan perhatiannya pada jalannya pertempuran, Kedatangannya Gio Kloset tidak diketahui oleh siapa juga. Waktu tiba di tengah-tengah Hong Seipo, dia merasa sedikit bingung, sebab tidak mengetahui tempat kurungannya Pek Sik. Selagi memikirkan jalan, matanya melihat tanda panah yang dilukis dengan lumpur di atas tembok. Gio Kloset heran. Siapa yang mendahului aku datang di sini dia kata dalam hatinya. Benar saja, dengan mengikuti tanda anak panah ini, dia akhirnya dapat cari kamar yang mengurung Pek Sik. Dia tendang kamar itu dan putuskan rantai yang mengikat Pek Sik dan sebelum Pek Sik sempat mengaturkan terima kasih. Gio Kloset sudah tinggalkan pendekta itu. Waktu Gio Kloset sampai di depan, It Heng sedang angkat tangannya buat jatuhkan pukulannya yang penghabisan. Melihat begitu, dengan cepat dia menyambit dengan senjata tunggalnya, yaitu jarum Kyu Seng Teng Heng Ciam. Tian Leong yang sedang perhatikan It Heng tidak duga bakal ada orang yang membokong, dan oleh karena begitu, jarum yang berbahaya itu menancap jitu pada tubuhnya, tanpa dia sendiri mengetahui. Pada hari itu, waktu berada di padang pasir, Pek Sik To Jin kena ditawan oleh Tian Leong Siang Jin dan Hok Goan Tiong. Kemudian dia dibawa ke Hong Seipo di mana dia dikurung dalam penjara. Kejadian ini merupakan satu pukulan hebat bagi Pek Sik yang adatnya tinggi. Sekarang, benar dia tertolong, akan tetapi orang yang menolongnya adalah Gio Kloset, yang dia benci dan sering namakan sebagai iblis perempuan. Dengan begitu, perasaan gusar dan jengah teraduk menjadi satu. Maka itu, dalam keadaan kalap, begitu melihat Tian Leong Siang Jin, dia lantas menerjang, buat berkelahi mati atau hidup. Gio Kloset tertawa, sedang tangannya menyentak Pek Sik. Bisa jadi dia gunakan tenaga terlalu besar, sebab Pek Sik terhuyung dan hampir jatuh. Pek Sik mengawasi Gio Kloset dengan mata mendeli. Dia tidak nyana, sesudah menolong, sekarang Gio Kloset bikin malu dirinya. Pek Sik atau Jin, kata Gio Kloset sambil tertawa dingin. Kau bukan tandingannya lebih baik kau menyingkir. Malu dan gusarnya Pek Sik bukan kepalang. Tapi karena mengingat orang sudah menolongi jiwanya dan perkataannya Gio Kloset juga tidak salah, maka, biarpun perutnya dirasakan mau meledak, dia tidak berani membantah. Melihat keangkerannya Gio Kloset, Tian Leong juga merasa gentar. Akan tetapi, dia tentu tidak dapat perlihatkan kelemahannya di hadapan murid-muridnya. Pek Koat Moli dia berteriak. Lain orang takut, tapi aku tidak takut padamu. Mari, mari, mari kita bertempur barang 300 jurus. Benar-benar kau tidak takut padaku, kata Gio Kloset dengan tawar. Coba kau rabah tulang punggungmu, hitung dari bawah tulang ketujuh. Tanpa merasa, tangannya Tian Leong merabah berbokongnya, yang dia rasakan gatel dan sakit. Hantu perempuan Tian Leong berteriak dengan gusar. Kalau begitu kau sudah bokong diriku. Sehabis membentak dia cabut kebutannya buat adu jiwa dengan Gio Kloset. Gio Kloset tetap tidak bergerak. Dia malahan tertawa dan berkata, kau sudah kena senjata rahasiaku. Jika kau tidak naik darah, tidak keluarkan tenaga dan mengasuh tujuh kali tujuh hari, dengan mengandalkan tenaga dalammu, kau masih dapat keluarkan senjata rahasia itu dengan menggunakan tenaga sendiri. Akan tetapi, jika kau naik darah, tanpa aku turun tangan, dalam tempo tiga hari kau sudah mampus. Sesudah berkata begitu, paras mukanya jadi angker dan membentak, Tian Leong. Mengingat kau adalah kepala dari satu cabang persilatan dan tidaklah gampang untuk mendapat kepandaian seperti kau hari ini aku ampuni jiwamu. Apa sekarang kau masih tidak mau buru-buru mabur? Perkataan Gio Kloset seperti juga pisau yang menusuk kupingnya Tian Leong siangjin, sehingga bulu romanya bangun berdiri. Dia percaya semua perkataannya Gio Kloset. Sesudah berdiam beberapa saat, dia lantas putar badannya dan bersama sekalian murid-muridnya, ia berlalu dari Hong seepo. Mukanya sengci yang go jadi pucat. Dia tidak mengira Tian Leong begitu kecil hati. Sementara itu, sesudah menyapu semua orang yang ada di situ dengan matanya, Gio Kloset kembali tertawa dan berkata, Ah, Hong seepo cu, kau sudah undang begitu banyak orang, kenapa juga belum turun? Tangan? Ha, Sintai Goan, Sintit Goan, ini dua popwe juga ada di sini? Aku dan ayah, tiap. Hoi Leong, dua kali ampuni kau, tapi sekarang aku tentu tidak mau gampang-gampang lepaskan kamu. Ha, Hong Goan, Tiong. Kau juga di sini? Pelajaran di puncak selatan rupanya sudah dilupakan olehmu. Ini hantu perempuan sangat kejam. Sekarang kita ibarat sedang tunggang macan. Hayo, serbu saja mati-matian berseru Sintai Goan. Seng Cian Gero yang belum kenal liahainya Gio Kloset segera ulapkan tangannya dan belasan orang yang ilmu silatnya tinggi iantas menerjang. Gio Kloset tertawa nyaring sambil menghunus pedangnya seperti kilat, dan dalam sekejap mata, tiga orang sudah roboh kena tikaman. Seng Cian Gero sendiri segera menubruk sambil pentang sepuluh jerijinya. Bagus seru Gio Kloset. Aku memang mau coba-coba ngejao kongmu sehabis berkata begitu, dia sambut tangannya Seng Cian Gero, yang kontan lantas sempoyongan dengan tangan keluarkan darah. Saudara-saudara teriak Seng Cian Gero dengan suara kalap. Mari kepung. Kita lebih baik mati daripada dihinakan. Menyaksikan liahainya musuh, belasan orang itu sebetulnya sudah merasa gentar. Akan tetapi, mendengar perintah Seng Cian Gero, semua orang segera menyerbu tanpa pedulikan keselamatan dirinya lagi. Gio Kloset mengangkuk anggukan kepalanya dan hatinya tahu, bahwa Seng Cian Gero dicinta oleh orang-orangnya. Selagi pertempuran berlangsung hebat, Hu Pocu, majikan kedua dari Hong Seepo, menggunakan satu kesempatan buat totok bebokongnya Gio Kloset dengan poan koan pitnya. Tapi Gio Kloset seperti juga mempunyai metodi bebokongnya. Dia berbalik sambil balas menotok. Aku juga mau mencoba-coba menotok jalan darahmu, katanya sambil tertawa. Berbareng dengan itu, Hu Pocu berteriak kesakitan dan roboh terjengkang. Orang-orangnya buru-buru gotong di akar ruangan belakang. Waktu itu orang-orang gagah yang berada di Hong Seepo sudah kepungpek, esok, itheng dan lokoa, sedang seng. Cian Gero sendiri, dengan mengajak tujuh atau delapan orang yang berkepandaian paling tinggi mengetung Gio Kloset. Meskipun Gio Kloset cukup lihai, akan tetapi karena jumlah yang mengepung terlalu banyak, maka tidaklah gampang buat dia menerjang keluar. Dengan andalkan ilmu enteng tubuh, dia loncat ke sana-sini seperti kilat dan di mana ada kesempatan pedangnya tentu mampir pada tubuhnya orang yang ilmu silatnya lebih lemah. Dalam tempo tidak berapa lama, suara teriakan dan rintihan terdengar ramai dalam gelanggang pertempuran. Seng Chiang Gero sudah merah matanya. Dia berkelahi seperti banteng gila, tanpa pedulikan jiwanya. Dalam pertempuran itu, oleh karena mengetahui ilmu silatnya lokoa yang paling lemah, itheng selalu berkelahi berendeng dengan nona hua buat melindungi di mana perlu. Gio Kloset sendiri beberapa kali lewat di depan itheng, tapi dia seperti juga tidak lihat pemuda itu. Karena sedang bertempur hebat, itheng tidak berani alihkan perhatiannya buat coba memberi penjelasan kepada Gio Kloset, dan terpaksa berkelahi terus dengan hati perih. Satu ketika, Pek Se Tojin bertemu dengan Hok Goan Tiong. Melihat musuh besarnya, Pek Se segera memburu sambil kirim satu tikaman. Tapi Hok Goan Tiong juga bukan semelarangan ahli silat. Jika bertanding satu sama satu, memang Pek Se ada lebih unggul, akan tetapi, buat mendapat kemenangan, Pek Se sedikitnya perlu bertempur lebih dari seratus jurus. Sekarang, karena jumlah lawan ada lebih besar, maka sukar bagi Pek Se untuk menjatuhkan musuh itu. Baru saja pertempuran berlangsung beberapa jurus, Liong Hoia Tiong sudah datang membantu. Ilmu silatnya Liong Hoia Tiong tidak berada di sebelah bawahnya Seng Chiang Go. Begitu dia turun tangan, Pek Se Tojin jadi repot sekali. Hok Goan Tiong segera gunakan kesempatan ini buat kirim dua sabetan dengan pecutnya, yang mengenakan jitu pada pundaknya Pek Se. Bajunya Pek Se hancur kena pecutan dan pada dagingnya timbul tanda balan yang bersemu merah. Hok Goan Tiong tertawa terbahak-bahak. Dua sabetan pecut bayar dua tikaman pedang. Sudahlah, aku tidak mau terima bunga kata dia. Sehabis berkata begitu, dia tarik pecutnya dan lantas berlalu dari Hong Seipo dengan tindakan terbang. Sejak itu, Hok Goan Tiong ngumpetkan diri dan tidak mau usil lagi segala urusan orang lain. Pek Se mengamuk dan dapat merobohkan dua lawannya, tapi belakangan dia kena ditahan lagi oleh Liong Hoia Tau dan beberapa orang lainnya. Pek Se, kau tidak mau berkumpul jadi satu, apakah kau mau cari mampus seru Giyok Loset? Waktu itu, kedua matanya Pek Se sudah jadi merah karena kalapnya. Dia seperti tidak dengar perkataan Giyok Loset dan terus bertempur mati-matian dengan gerakan pedang yang sudah mulai kalut. It Heng dan Lok Hoa segera memburu buat menolong. Ilmu silatnya It Heng sekarang sudah berada di atasnya Pek Se Tojin. Dengan beberapa jurus Tatmok Yam Hoat, dia dapat melukai beberapa orang, dan dapat berada di damping susuknya. Melihat kera bersilatnya It Heng, Giyok Loset juga memuji dalam hatinya. Tapi, meskipun sudah dapat perlindungan It Heng, Giyok Loset masih berkhawatir. Buru-buru dia menerjang dan mereka berempat segera berkumpul menjadi satu. Sesudah kaburnya Tian Leong Siang Jin dan Hok Goan Tiong tenaganya Hong Seipo mulai lemah. Betul jumlah orang cukup besar, tapi yang mempunyai kepandayan tinggi tidak seberapa. Sambil bertempur, dua kali It Heng berseru, Lian Chie Chie. Lian Chie Chie. It Heng, lindungi susukmu. Jangan sampai orang melukai lagi padanya, kata Giyok Loset. Hatinya It Heng jadi girang dan buru-buru berkata, Baik, aku perhatikan pesanan Lian Chie Chie. Mendengar itu, matanya Pek Se jadi seperti terbalik. Hampir-hampir diapingsan karena sangat mendengkol. Ayah, kenapa kau tanya Lok Hoa beberapa kali tapi Pek Se tidak menyaut? Melihat keadaan ayahnya yang mengejutkan, Lok Hoa berbisik pada It Heng, ayah kelihatannya sudah gila. Kita harus lindungi dia, It Heng. Manggutkan kepalanya dan terus terancap kaki di damping susyoknya. Ketika itu, sambil tertawa nyaring dan panjang, Giyok Loset Njot badannya yang lantas ngapung ke atas. Di tengah udara, dia putar pedangnya dan menikam Sintai Goan, yang, dengan kebingungan, coba berkelit sambil mencengkram. Pukulan Yaho Kun, pukulan Rase Alas, Sintai Goan adalah satu cabang persilatan yang istimewa dan sangat ditakuti orang. Hanya, sedari tiba di Sinti yang tidak hentinya Giyok Loset meneliti pengajaran gurunya dan terus melatih diri, sehingga ilmu silatnya sudah tiba di puncak kesempurnaan, maka serangan Yaho Kun sedikit pun tidak membuat dia jadi kedar. Cengkeraman Tai Goan dengan gampang dapat dihilangkan olehnya dan berbareng dengan itu dia kirim satu tikaman kilat yang menembus di tubuh musuhnya. Melihat saudaranya roboh. Sintai Goan coba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Kakinya Giyok Loset mengenai Jitu di bebokongnya dan dia tewas, dengan keluarkan darah dari mulutnya. Hong Seepo Chu seru Giyok Loset sambil tertawa. Bagaimana kepandayan dua saudara sin jika dibanding dengan kepandayanmu jika kau masih terus berkepala batu, mungkin hari ini aku mesti membuka larangan membunuh. Aku bukan sebangsa manusia yang takut mampus jawab Seng Chiang Go dengan gusar. Sehabis berkata begitu, dia menubruk tanpa pedulikan ujung pedangnya Giyok Loset. Dengan sekali kelit. Seng Chiang Go tubruk tempat kosong dan badannya sempoyongan ke depan. Setelah itu, dalam sekejap, Giyok Loset kembali telah melukai beberapa orang lain. Sakit betul hatinya Seng Chiang Go. Kau sudah celakakan saudara-saudaraku, sekarang aku tidak mau hidup lagi. Dia berteriak. Hayo, jangan main kasihan lagi, bunuh saja aku. Aku memang mau mati bersama-sama sekalian saudaraku. Giyok Loset tidak meladeni. Gerakan-gerakannya seperti kilat dan beberapa orang lagi roboh kena tusukan pedang. Berulang-ulang Seng Chiang Go tubruk padanya dengan sembarangan, tapi Giyok Loset terus berkelit dan singkirkan diri dari pocu yang kalap itu. Hong Seepo Chu, Giyok Loset mendadak berkata, Bila aku bunuh saudara-saudaramu. Seng Chiang Go berdiri dalam sambil mengawasi saudara-saudaranya yang menggeletak sambil merintih. Iblis perempuan dia berseru. Kau masih omong manis-manis sehabis berkata begitu, dia segera terjang musuhnya. Ketika itu mendadak terdengar suara ketokan bokshi dan suara orang menyebut Omi Tuhut, Seng Chiang Go menoleh dan lihat seorang pendeta, yang tidak diketahui datangnya, sudah berdiri di tengah-tengah gelanggang pertempuran. Omi Tuhut, kata pula pendeta itu. Permusuhan lebih baik dibikin kecil daripada dibikin besar. Aku mohon saudara-saudara menghentikan pertempuran, sebagian orang-orang gagah yang berada di situ kenal pendeta itu dan neraka lantas berseru, Hoi Beng Siansu. Ini hantu perempuan pandang jiwa manusia seperti rumput. Hayo, bantui kita. Gak Beng Kiet, kalau begitu kau yang datang kata Giyok Loset sambil tersenyum. Mendengar panggilan Giyok Loset pada Hoi Beng Siansu, semua orang jadi terkejut. Hoi Beng berhenti memukul boksi dan sambil rangkap kedua tangannya dia berkata, Omi Tuhut, harap semua orang berhenti dahulu. Selama delapan tahun berdiam di Tiansan, berhubung dengan ilmu silatnya yang sangat tinggi dan adatnya yang sangat ramah-tamah dan suka menolong sesama manusia, orang-orang gagah di selatan dan utara Tiansan semua sangat takluk padanya. Mendengar anjurannya, semua orang, kecuali Seng Ciyang Ngo, lantas loncat keluar dari medan pertempuran. Waktu itu Seng Ciyang Ngo seperti juga tidak dengar perkataannya Hoi Beng. Dengan rambut yang kusut, dia terus terjang Giyok Loset. Pucu, berhenti dahulu, kata pula Hoi Beng. Apa yang dikatakan olehnya sedikit pun tidak salah. Saudara-saudaramu tidak ada satu yang tewas. Orang-orang yang luka akan. Kuobati sampai sembuh. Seng Pucu, harap kau pandang muka pinceng dan suka berhenti dahulu. Seng Ciyang Ngo berhenti menerjang. Mereka luka begitu berat, apa benar masih bisa ditolong tanyanya dengan perasaan heran. Meskipun dia dinamakan hantu perempuan, akan tetapi dalam hatinya masih terdapat perasaan kasihan, jawab Hoi Beng. Tikaman-tikaman yang diberikan olehnya semuanya bukan pada tempat yang berbahaya. Meskipun mereka tidak bisa bangun, tapi jiwanya tidak terancam. Aku di sini mempunyai obat pulung peklengwan yang dibuat dari Soat Lian di Tian San. Dengan menelan obat ini, perasaan sakit bisa lantas silang dan dalam tempo satu jam, aku tanggung keadaan saudara-saudaramu sudah pulih seperti sedia kala. Hoi Beng lantas saja keluarkan beberapa puluh peklengwan yang dia serahkan kepada orang-orang yang tidak luka. Obat pulung itu segera diberikan kepada orang-orang yang menggeletak, dan benar saja, dalam sekejap saja, mereka sudah bisa bangun berdiri. Beng Kie, hari ini aku yang dimaki, tapi kau yang dipuji orang. Jangan senang-senang, lain kali aku akan satroni kau lagi buat adu pedang, kata Gio Closet sambil tertawa. Sesudah semua saudaranya yang luka bisa bangun berdiri. Seng Chi yang gergauh menghampiri Gio Closet dan menyoja. Hari ini baru aku tahu, bahwa di luar langit masih ada langit, katanya sambil menghela nafas. Hiotong ini akan aku bubarkan dan mulai hari ini aku tidak lagi mau berebut pengaruh. Aku ingin menyatakan terima kasih kepada kau yang dalam pertempuran masih menaruh belas kasihan. Kau lihat, kata Wibeng sambil tertawa. Sekarang kau juga mendapat pujian. Wibeng berpaling kepada Yitheng dan lanjutkan perkataannya, urusan di sini sudah beres, Pincheng mau berlalu. Kalian berdua mulai hari ini haruslah hidup rukun. Baru habis Wibeng ucapkan perkataannya, paras mukanya Gio Closet sudah berubah. Tuh Yitheng dia membentak. Sebagai murid yang disayang dari Butong Pei. Kenapa kau tak mau lantas ikut susukmu pulang ke Butong? Cie-cie, dengarlah aku bicara, kata Yitheng. Tapi dia tidak teruskan pembicaraannya, karena waktu itu Pek Seeto Jin berada di dampingnya dan dia merasa malu untuk menuturkan kejadian pada malam itu. Cie-cie, dia kata lagi. Tak peduli bagaimana sikapmu terhadap aku, tapi aku telah mengambil putusan pasti buat terus berdiam di sini sampai tua, buat terus mengikuti kau. Mendengar itu. Gio Closet tertawa-tawar. Waktu itu, dengan muka merah seperti darah. Pek Seeto Jin menyoda padanya. Gio Closet loncat ke samping dan berkata sambil tertawa dingin, aku si iblis perempuan tak sanggup menerima hormatnya Butong Ngoloow. Pek Se Melengak. Hormatku ini adalah untuk mengaturkan terima kasih untuk pertolonganmu, kata dia. Tapi, aku pun bukannya mentah-mentah menerima budimu. Aku sebenarnya datang di sini buat ajak Yitheng pulang, supaya dia dapat memimpin partai kita. Tapi sekarang aku mengalah kepada kau dan pikul segala akibatnya. Yitheng, mulai waktu ini, kau dan Butong Pei sudah tidak mempunyai hubungan suatu apa lagi. Kau boleh mengabdi kepada Lian Chie Chiemu selama kau hidup. Susiok, kenapa kau keluarkan kata-kata begitu, kata Yitheng dengan heran. Tapi Pek Se sudah berlalu sambil tuntun tangannya. Lok Hoa Gio Kloset sendiri tidak berkata, apa-apa. Dia cuma tertawa dingin beberapa kali. Belum jalan berapa jauh, Lok Hoa berpaling dan berseru, Gio Kloset, harap kau perlakukan to aku secara baik. Janganlah inakan padanya Gio Kloset kaget, Tapi sebelum dia sempat menanya, Holok Hoa sudah ikut ayahnya keluar dari Hong Seepo. Ketika itu, Yitheng menjubek seperti patung. Oleh karena telah menerima budinya Chie Yang To'o Tiang yang sangat besar, yang telah pelihara dia dari kecil sampai besar, dia sebenarnya berkekat buat membalas budi itu kepada Butong Pei, meskipun selama belasan tahun dia dimusuhi oleh kawan-kawan separtai karena urusan percintaannya dengan Gio Kloset. Sekarang dia dengar perkataannya Pek Se yang hendak keluarkan dia dari dalam partai, maka tidaklah heran, jika hatinya merasa perih sekali. Tapi Yitheng lupa, bahwa dia cuma bisa dikeluarkan dari partai dengan putusan bulat dari semua kawan-kawan separtainya, dan Pek Se To'o Jin sama sekali tidak berhak buat berbuat begitu seorang diri. Yitheng dibikin sadar oleh suara tertawanya Gio Kloset. Sambil menghampiri, dia berkata, Lian Chie Chie, apa sekarang kau sudah mengerti? Kejadian malam itu adalah suatu salah mengerti yang sangat besar. Hatinya Gio Kloset benar-benar sudah patah. Dia ingat kera bagaimana dalam tempo belasan tahun, dia terombang ambing dalam gelombang asmara. Dia ingat rambutnya yang sudah putih, sehingga meskipun dia menikah, sudah tidak banyak artinya lagi. Kera berpikirnya Gio Kloset adalah berlainan dengan kera berpikirnya kebanyakan orang. Sesudah mengalami apa yang dia telah alami, dia betul-betul anggap pernikahan dengan Yitheng sudah tidak berguna lagi. Maka itulah, sebelum Yitheng habis bicara, sambil kibaskan tangan bajunya, dia njot tubuhnya dan lari laksana terbang. Yitheng coba memburu sambil berteriak-teriak, tapi dia tak dapat menyusul. Yitheng menangis terseduh-seduh. Tak tahu berapa lama dia menangis. Mendadak, dia merasa ada orang tepuk pundaknya yang disertai dengan perkataan, Oh, cinta Yitheng menengok dan ternyata orang itu adalah sahabatnya, Hoi Beng Siansu. Hoi Beng biarkan Yitheng menangis sampai puas, dan sesudah itu barulah dia coba menghibur. Yitheng mendengarkan segala perkataannya Hoi Beng tanpa berkata apa-apa. Dengan perlahan, sambil berendeng, mereka jalan di atas padang pasir yang sunyi senyap. Kali ini Lian Chie Chiep pergi, dan sukar untuk bertemu lagi, kata Yitheng seorang diri. Dia dongak memandang ke langit, dan matanya dapat lihat dua bintang yang sangat terang cahayanya. Mendadak dia ingat, malam itu adalah malam Chie Chiepsek. Tanpa merasa dia menghelah nafas dan berkata, di langit jembatan burung mempertemukan dua kecintaan, di bumi dua kecintaan saling berpisahan. Oh, Tian, sungguh kau mengganggu aku, menurut dongeng, pada Chiep Gwe Chiepsek, tanggal tujuh bulan tujuh, Gulong dan Chiep Li, dua kecintaan yang belakangan menjadi bintang, membuat pertemuan di atas jembatan yang dibuat dari burung. Hoi Beng juga dongak dan dapat lihat bintang Gulong dan Chiep Li kelap-kelip di atas langit. Kau sudah kenyang membaca kitab. Apakah kau masih ingat sajak Hai Kiyosian dari Chim Sao Yeo etanya Hoi Beng? Mendengar itu, dengan suara perlahanit Heng sebutkan bunyinya sajak tersebut. Awan berterbangan, bintang kelip-kelipan. Sinar rembulan penuh kesejukan, angin dan mbon membuat pertemuan. Sungguh lebih menang dari segala kedunia Wian. Cinta laksana air, kegembiraan seperti impian. Pulangnya Seng Burung menimbulkan kesedihan, manakala cinta penuh dengan kesucian. Tak perlu siang malam berkumpul terus-terusan. Nah, bukankah benar begitu kata Wibeng? Jika dia, Gio Kloset, masih menyintai kau, tidaklah perlu mesti berkumpul siang malam terus-terusan. Sesudah terjadinya pertempuran di Hong Seepo, nama Pek Hoat Moli jadi semakin terkenal. Di seluruh daerah selatan dan utara Gunung Tiansan, tidak ada orang lagi yang berani ganggu padanya. Akan tetapi, dia juga semakin jarang munculkan diri. Dia terus umpetkan dirinya di puncak selatan dari Gunung Tiansan. Dalam beberapa tahun pertama, setahun sekali dia turun buat berdiam di tempatnya Tongno. Kira-kira sepuluh hari guna memberi pelajaran silat kepada Hui Angkin. Tapi belakangan, dia semakin jarang turun gunung. Sesudah antar Hui Beng balik ke puncak utara, It Heng sendiri lantas pergi ke puncak onta dari pegunungan. Mostako. Di situ dia disambut oleh Sin Leong Chu yang memberitahukan, bahwa beberapa bulan yang lalu, seorang wanita berambut putih datang ke situ dan memandang kembang dewa yang dijaga olehnya. Karena kuatir dia membuat rusak kembang dewa, maka aku bertanya dengan membentak, kata Sin Leong Chu. Dia dorong badanku dengan perlahan, sedang matanya terus mengawasi kedua kembang itu, sambil tiap-tiap kali keluarkan helaan napas panjang. Mendadak dia mesem dan berlalu. Wanita ini kelihatannya sangat luar biasa. Suhu, apakah dia sahabatmu? It Heng tidak jawab pertanyaan muridnya. Dia bungkam dengan matemendelong. Muridku, kata It Heng kemudian. Cobalah kau bilang sejujurnya, berapa lama lagi kembang ini baru mekar. Aku sudah tanya ayah dan menurut ayah mesti menunggu lima puluh atau enam puluh tahun lagi. Jawab Seng Murid. Baiklah, kata It Heng. Sesudah aku mati, kau harus meneruskan tugas buat menjaga kembang ini, Sin Leong Chu mau menanya, tapi dia urungkan niatannya, karena melihat paras muka gurunya yang muram dan kedua matanya berlinangkan air mata. Malam itu, di bawah sinar Seng Putri Malam yang suram, seorang diri It Heng mendaki puncak onta dengan perasaan sedih, dia memandang ke arah puncak selatan, dan di situ, samar-samar seperti lihat peta tubuh seorang wanita yang juga mengawasi padanya. It Heng menghela nafas. Pengalaman pahit getir selama belasan tahun terbayang kembali depan matanya. Dia ingat pertemuan pertama di Gua Wiliong Tong, dia ingat pengalaman manis di Benggoat Kiap, dia ingat sengketa di Butong San dan akhirnya perpisahan yang paling belakang di padang pasir. Berbagai perasaan berpadu menjadi satu. Perasaan menyesal, sedih, cinta, semuanya memenuhi dadanya It Heng. Pengalaman-pengalaman getir sudah lewat, apa yang akan datang dia tak tahu. Cuma satu hal yang dia dapat. Lakukan sekarang, yaitu tiap malam naik ke puncak on tak guna memandang ke puncak selatan, di mana si dia berada. Lama, lama sekali It Heng berdiri di situ seperti orang hilang ingatan. Akhirnya dia dongak memandang bintang-bintang yang berkelip-kelip, dan teringatlah dia pada omongannya diokloset yang disampaikan oleh Hui Angkin. Dia sekarang merasa, bahwa kecintaannya itu benar-benar seperti bintang di langit, begitu jauh, tetapi rasanya begitu dekat. Sesudah kenyang melamun, mendadak It Heng hunus pedangnya dengan pedang itu, dia guratkan huruf-huruf yang berbunyi seperti berikut. Tak ada warta, tak ada surat sedari berpisahan. Sehingga tersiar segala desas-desus yang bukan-bukan. Tapi ku tahu Seng sahabat masih dalam keselamatan. Sehingga biar terpisah jauh, rasanya sangat berdekatan. Sesudah icipi pahitnya Antawali. Mati hidup tak dibuat pikiran. Sesudah mengalami hujan es, Seng hati baru penuh ketabahan. Angin dingin rontokan Seng kembang hitung ribuan. Meski sudah rontok, harumnya toh masih ketinggalan. Sesudah menggurat, dengan perlahan It Heng bakat tulisannya itu. Tamat.